Kalau tanggal lahir kalian Yang tadi ada yang tiga Totalnya tiga Ini potensinya Tadi mana? Mbak Evy mah sebelas Aku, aku tiga sama tiga Udah paling rendah Paling rendah lagi Gak tegaan Gak tegaan Mudah nangis Mudah terharu Apalagi Mudah Kadang-kadang mudah dibohongin Kadang-kadang Aku gak bilang selalu Kalau cuan gak pernah dibohongin Kadang-kadang ada hal-hal bohong lain Jadi Orang lahir di suatu tanggal Itu seperti Ibarat pohon yang ditumbuh di satu lahan Lahannya subur gak? Ada kemungkinan gak nanti batangnya besar Yang buahnya lebat Nah, sekali lagi saya beli ilustrasi Untuk kalian berdua Mulai serius nih kak Nah Kalian punya lahan dua hektare Ini sering berulang-ulang nih Supaya orang paham Jangan dibilang nanti Oh, merubah takdir itu Berdosa Saya kasih ilustrasi dulu Kalian punya lahan dua hektare Di lahan itu ada batu gede Segede gajah Kemudian di atas itu ada cekungan Yang berisi tanah Kira-kira volumenya itu Kayak pot kembang Tanahnya disitu Disitu tumbuh Tumbuh duren Pohon duren Baru sejengkal Yang daunnya baru lima Empat gitu ya Jadi volume tanahnya tadi Segede apa? Sevolumenya Kayak pot kembang aja Segetu Nah, ketika dia masih satu jengkal Ya masih Aman Kalian pecinta duren Katakan gitu Kalian tahu Tahu pohon duren itu Bisa Buat tangga segede gapan Buahnya bisa lebat Tapi dia tumbuhnya disitu Kalian ingin Duren ini Hidup Karena kalian pecinta duren Di lahan kalian Gak ada duren lagi gitu Kalian sadar itu duren Karena bijinya Belum mancur Apa yang kalian pikirkan Dan apa yang kalian akan lakukan Pindahin aja Pindahin? Nah, kalian cerdas Gak ada yang bilang Di pupuk Saya pupuk Kan yang bermasalah tempalnya Apa beli gue Dia bilang di pupuk That's We talk about intelligence Oke Jadi ada yang bilang disiram Ada yang bilang di pagar Ada yang bilang Saya tungguin Kayaknya belum belajar nanem deh Nggak itu Kayaknya kurang seliter Nanem padi maju Nanem padi maju Jadi kan Kalau dia bilang disiram Aduh Kan udah babay kasih 2 hektare Udah dikasih 2 hektare Itu bapaknya marah Itu yang kasih 2 hektare Mesti marah Jadi ini solusinya adalah Pindahkan Nah, babay ulangi Dia pohon ini lahir disitu Lahir Kayak orang tadi Lahir disitu Atau bahasa Ininya Tertakdir Dia lahir disitu Tertakdir Takdir loh ini Takdirnya tumbuh disitu Nggak tau kemarin Ada monyet Abis makan Ditaruh disitu Atau orang barangkali Ditaruh disitu Yang jelas dia lahir disitu Tumbuh dia disitu Adakah dia berhak hidup Ada Iya kan Berhak tumbuh besar Dan berbuah lebat Ada Apa lagi Yang punya lahan tadi itu Itu tumbuh di landai Hakku Aku mau dia itu Aku mau dia Nanti Tumbuh besar Apalagi pecinta duren Gitu kan Solusinya adalah Pindah Sudah sepakat ya Ya bener ya Yakin ya Oke Saya cerita takdir lagi Kalian tertakdir Lahir di pinggir laut Di sebuah rumah Yang kakinya itu Nyemplung ke tepi laut Kaki apa itu Tiang-tiangnya Dengan papannya Dengan sengnya Gitu kan Tertakdir Itu kan takdir kan Lahir disitu Karena waktu dia lahir Babi gak ada disitu Kalau disitu Babi giniin Lutut maknya Biar gak lahir disitu Iya kan Gak bisa juga Gak bisa juga Karena Babi di Medan Nah itu di Di selat Bali Misalnya Jadi gak bisa Babi Gak bisa Babi Cegah itu Dia mau lahir disitu Nah tertakdir Lahir disitu Begitu Beranjak remaja Ini 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 dah mulai lapuk Tiang-tiang penyangga Itu udah mulai lapuk Lalu Angin pun bertiup Kan itu kenceng Angin laut Nah udah mulai berderit Itu suara tiang-tiang Ngik 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 Udah itu di pinggir laut Itu panas Terik Apakah salah Apakah dikatakan Melanggar takdir Jika mereka pindah Demi keselamatan Enggak Enggak Melanggar takdir Tidak Sepakat ya Oke Kalau tanggal lahir kalian Yang tadi ada yang tiga Aku tiga Totalnya tiga Aku belum Ini Ini potensinya Tadi kan Mbak Evi Mas 11 Enggak Enggak Aku Aku tiga Sama tiga Udah paling rendah Paling rendah lagi Enggak tegaan Enggak tegaan Mudah nangis Mudah terharu Apalagi Lima Mudah Kok lima Kadang-kadang mudah dibohongin Kadang-kadang Aku gak bilang selalu Kalau cuan gak pernah dibohongin Karena naik terus Kadang-kadang ada hal-hal bohong lain Ini kan Ada yang kalau bahasa Anak-anak sini bilang Speak Speak Oh di speakin gue bisa ya Ya Allah Aku emang hatinya sangat lembut Nah itu dia Lemah Sehingga kadang-kadang dirayu Ini mudah kena Yuk Yuk Kira-kira kayak gitu Potensinya Saya bilang potensinya seperti itu Yang umum itu Kemudian Ini Ini kita kategorikan Kepada Intelijensi Atau batangnya pohon Ini Yang ditotal Sini Ini tadi Ini kita Analogikan Sebagai Volume Buah Volume Buah Ini batangnya Ini Volume Buahnya Potensi dari Volume Buah Tiga tadi nilai yang terapa Terendah Terendah Apa yang Mbak Ditia dapatkan hari ini Walaupun itu udah banyak Sebenarnya masih bisa lebih banyak lagi Iya percaya sih Are you agree? Do you agree? Mbak Ditia hari ini Income sekian Per bulan Katakan gitu ya Banyak ya Tapi itu tiga You can get more And more Bisa lebih dari Apa yang diharapkan hari ini Terendah aja Sudah segitu Lalu Gimana kalau ininya gede Tentu bisa Increase Increase And increase Pertanyaannya Mau apa enggak Itu dia Mau apa enggak Aku tuh gak Biasa aja Sama Lebih itu Biasa aja Enggak Pertanyaan mau apa enggak Karena begini Orang yang punya lebih Dia berkesempatan Untuk berbuat baik Kepada orang lain Bermanfaat hidupnya Untuk orang lain Khairunas Sebaik-baik manusia Adalah yang paling banyak Memberi manfaat Kepada orang lain Tanpa pandang bulu Tanpa pandang Jenggot Jadi dia Hidup dia Bermanfaat Buat orang lain Bahkan kepada Alam sekitar Yang disebut dengan Rahmatan Alamin Nah Jadi pertanyaannya Perlu di upgrade Atau didiemin nih Itu dia pertanyaannya Itu dia Aku juga bingung Kenapa Aku warnanya Kayak Yaudah Aku emang happy aja Begini Kayak gak terlalu banyak Menginginkan Banyak hal gitu Dan merasa Even sampai Kayak berdoa Menginginkan saja Saya kadang malu Sama Tuhan Kayak Kayak aku Sudah merasa Sangat cukup sekali Jadi ini dibiarin ya Iya Kalau mau ditambahin tuh Aku tuh bingung juga Misalnya Misalnya gitu Katanya orang pengen terkenal Katanya orang pengen viral Katanya orang pengen kaya banget Menurut aku Aku malah memandang itu sebagai Aduh kayaknya beban ya Kayaknya banyak banget ya Yang harus diurusin Kalau misalnya Lebih banyak lagi uangnya Atau lebih banyak lagi Apatis Iya kan Apatis malah tadi kan Munculnya itu Karena ini tadi Ini nilai ini lemah Males gitu Jadi you cannot be strong Jadi gak bisa strong itu Jadi ya gitu Nah Kalau mau udah ya Gini aja nih Dengan segala plus minusnya Nilai tiga Ini jadi servo Karena aku udah bilang Gimana kalau aku emang Udah cinta aku Apa adanya Misalnya memang aku Ya gak Gak masalah Jadi kita gak Gak mau melakukan perubahan Nah itu tadi Berinstagram ngapain Perubahan Kita bilang hobi gitu Menjalankan hobi Perubahan gak Ya pasti ada perubahan kan Ya menjalankan hobi itu Perubahan bukan Kalau kita gak berubah kan Kita sebut aja hobi Gitu kan Action Itu perubahan gak Iya perubahan Udah udah perubahan Nah jadi Ini niriskan Buat hal-hal lain lagi nanti Udah saya bilang Artis mati muda pun Saya udah teliti Gitu 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 Orang masuk penjara Itu saya pelajari juga Orang yang Orang Orang ODGJ Itu Cari tantangan itu Babi dan meneliti Meneliti selama 23 tahun Ini 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 Banyak ancamannya Jadi Banyak yang bilang memang Dari dulu Rapor Rapor Menurutnya tinggal merubahnya Ini jadi angka 2 aja Ini jadi 2 sama dengan 11 Kemarin Banyak dari dulu Banyak banget yang ngomong sama aku Memang kayak Yang udah nih Kalau nama kamu Rubah aja Tanggal Tanggal kamu Rubah aja Karena numerologinya Kamu tuh Sial Katanya digituin terus kan Dia gak merasa sial Karena ekonomi Ini Jadi Jadi sial itu Bukan karena Tidak mendapat ekonomi Banyak hal lain Apresiasi Jadi tidak mendapat Apresiasi itu Kalau kita bilang Unlucky ya Bisa jadi unlucky juga Kerja kita Gak dapat apresiasi Gitu kan Nah Mbak Mbak Ditya Mbak Meta Rani Udah berubah itu Jadi ini Jadi ini Apa aja Ditya juga boleh Anunya Apa namanya Indikasi Yang menjadi indikasi Yang adalah ekonomi Ekonomi ku oke kok Aku mau ke luar negeri oke kok Gitu kan Iya sih Itu anunya Apa namanya Standarnya itu Bukan yang lain Padahal masih banyak yang lain Itu dia Jadi Oke kita skip aja dulu Biar dia mikir dulu Karena gini sebetulnya Menurut aku ya Memang banyak sekali Yang udah ngomong Aku Mesti kayak Ganti nama lah Ganti Nomor lah Ganti apapun Gitu kan Tapi setelah saya Berdamai dengan diri saya Dengan menerima Keadaan aku Yang aku Sudah lewati selama ini Justru karena Penerimaan saya Dengan saya Dan akhirnya Saya jadi cinta dengan hidup saya Dengan segala Cerita yang sudah diberikan Sama Tuhan Memang saya bilang Orang mikirnya saya Lu spiritual banget Gue gak ngerti Lu bisa kayak gitu kan Lu emang hidup saya berat Mungkin keliatannya Kayak gue banyak duit aja Gitu ya Cuma Hidup saya berat gitu Saya punya perjalanan Yang menurut saya ya Lumayan mengalami Banyak hal gitu kan Cuma ya Entah kenapa Justru karena Beratnya yang saya Sudah lewati itu Menjadikan dan Menciptakan saya Menjadi seseorang Yang saya Akhirnya saya benar-benar Cinta dengan saya Jadi ingat ini Sejelek inilah Hidup saya Tapi secinta inilah Aku terhadap cerita hidupku Jadi cerita angka tiga ini Dia berada pada Angka dua Dan angka empat Right Secara susunan Dia berada Angka dua Dan angka empat Ya Sebelas dan empat Jadi sebelas itu the best Empat itu the worst Gitu ya Dia between Jadi hari ini Sedang menikmati Betweennya tadi Jadi kalau boleh saya Analogikan Mbak Metarani Sedang berdiri di atas puncak Tapi kakinya sebelah Mengarah ke jurang Ya kan Dan itu gak bertahan lama Pasti capek Lama-lama Makanya saya gak bisa bilang Ini the worst Saya gak berani Saya mengatakan ini The lowest The lowest bukan berarti the worst kan The lowest Dan posisi dia Antara dua dan empat Kalau bagus Bagus banget Kalau jelek Akan jelek banget Saya ngalamin Tetep Nah Tadi kita sepakat Bahwa ini servo yang akan berulang Right Sepakat Jika terulang lagi Peristiwa yang gak enak Di masa lalu Kira-kira mau gak Kuat gak nanti Kalau kita bilang nyaman Nanti nangis 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 Nyaman gak Dengan masa lalunya Nyaman gak Kalau cerita syukur Ya syukur lah Ya nyaman dan tidak nyaman Itu kan makanya Balik lagi Balik lagi Pastikan jadi sebuah perjalanan ya Menurut aku ya Gitu Untuk tidak diulang kembali Atau mungkin emang Gak tau ya Entah kenapa ya Dibilang lima Atau apa yang dibilang lover Tadi lah gitu Ya kebetulan Kebetulan Aku rasanya memang Memang sangat Apa ya Sangat-sangat menghargai Apa yang Tuhan Memang beneran udah kasih gitu loh Dan aku tidak Merasa kayak Apa yang harus kurubah Apa yang akan harus Kutambah lagi Di dalam diri aku Jadi yang bicara ini Tanda tangannya Saya gak bisa Gak bisa nafikan Saya gak bisa blame Orang-orang itu salah Enggak Ini yang bicara Sedang mulus Gak ada gangguan Nyaris maju Walaupun kadang ini ada Kemunduran Oh ini sedikit Katakan nanti Garis pinjol Tapi maju Maju lagi Garis pinjol Nah itu Nah jadi ini Ini life path kita Ini udah 50% Sudah mempengaruhi Jadi kalau kita Kita kasih ini Karena dia sedang Menikmati ini Sedang menikmati ini 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 jalan mulus Dia sedang berada Pada jalan mulus Nah Tapi ingat Tadi ada servo Yang akan mengulang Servo yang akan mengulang Jadi kalau begitu terulang Kita jadi ingat Masa lalu kita Itu yang kita bilang Mendewasakan kita Itu 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 Karena sudah kita lewati Tapi kalau belum Ada yang nanti Ngulang lagi Kan Terulang lagi Nah Karena ini Barcode Servo Servo mekanism Nah jadi Oke kita skip aja dulu Nah skip aja dulu Jawabannya Jawabannya boleh nanti Boleh nanti Oke Nggak layak disini Di sensor Oke